Dua wanita yang diduga menjadi korban pembunuhan pelaku yang sama ditemukan tewas di tempat yang berbeda. Tubuh kedua wanita tersebut ditemukan di Jalinsum, kawasan lingkungan pasiran Kecamatan Perbaungan Sergai, dan juga satu korban lainnya ditemukan di Jalan Budi Kemasyarakatan Lingkungan 24, Kelurahan Pulau, Brayan, Kecamatan Medan Barat. Dilansir Tribunmedan.com, salah satu korban diketahui bernama Rizka Fitria, 21 tahun. Polisi menduga kedua kasus pembunuhan wanita tersebut dilakukan oleh satu orang pelaku. Kasus tersebut diinformasikan tengah ditangani oleh pihak polreser dan bedagai. Penemuan sosok wanita di Jalan Budi Kemasyarakatan Lingkungan 24, Kelurahan Pulau, Brayan, Kecamatan Medan Barat, ditemukan pada Senin 22 Februari 2021. Kapolsek Medan Barat, Kompol Afdal, memberikan penjelasan terkait penemuan tersebut. Menurutnya, penemuan berawal saat petugas penanganan sarana dan prasarana umum melakukan pekerjaannya yang melihat sesosok wanita tergeletak di pinggir jalan. Ia pun melaporkan penemuan tersebut. Saat ditemukan, korban diketahui tengah mengenakan pakaian bermotif macan tutul. Korban diinformasikan bekerja sebagai pekerja harian lepas di Polres Pelabuhan Belawan. Kini, korban telah dibawa ke Rumah Sakit Payangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Penemuan mayat tadi pagi ini. Ya, terima kasih, rakan-rakan. Tadi sekitar pukul 01.30 dini hari pagi, Polsek Perbaungan menerima informasi atau laporan dari petugas jaga parkir atau tempat peristirian supir truk. Tepatnya di Perbaungan, jalan lintas medan tebing tinggi. Ada sesosok korban atau mayat berjenis kelamin perempuan dalam posisi telungkup. Ditemukan oleh supir truk. Pertama kali supir truk menemukan. Kemudian tiket Polsek Perbaungan dibantu oleh Inavis Satres Krimi Polres Sergi. Datang ke TKP. Kemudian identifikasi isu meluar. Kemudian membawa ke Rumah Sakit Sultan Suleiman. Ada indikasinya di sini? Ya, kita tadi sudah komunikasi dengan keluarga. Memang korban ini tadinya keluar bersama teman perempuan juga. Ya, sama-sama perempuan. Kebetulan temannya juga meninggal. Ya, ditemukan di wilayah Buku Medan. Jadi, yang satu, yang di Sergi ini, kita langsung komunikasi dengan keluarganya untuk persatuan melakukan otopsi. Ya, tadi saya juga sudah berbicara sama dokter. Untuk dugaan sementara memang ada indikasi kekerasan. Kalau untuk dikelaminnya seperti apa? Kita nanti masih menunggu resmi ya dari dokter surat visum atau hasil otopsi. Jadi, sementara memang korban meninggal karena gagal nafas. Kalau fisiknya sendiri ada tanda-tanda kekerasan? Nanti akan dituangkan sama dokter di surat keterangan otopsinya. Saat ini dilakukan untuk pengungkapan kasusnya seperti apa? Ya, tentunya kita lakukan tindak lanjut. Kita lakukan penyelidikan. Tentunya kita akan berkoordinasi dengan Medan nanti. Dan dikhusus juga Pores Belawan. Karena korban ini merupakan staff honorer di Pores Belawan. Nanti kita akan lakukan koordinasi dengan Polda, Pores Belawan maupun Pores Staf Belawan. Sejauh ini sudah berapa orang yang dipintai keterangan? Masih satu ya. Masih satu. Ada pacar dari korban juga ada. Demikianlah informasi dari Tribunews Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com.